dengan rempah-rempah yang ada di di Eropa susah cari picung susah di sana ada nggak yang bertani pohon pucung sekarang? nggak ada alamnya aja ada pohonnya ya diambil buahnya gitu nggak ada pertanian pohon pucung gimana nantinya apa namanya itu bisa dimanfaatkan secara maksimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadirin sekalian para orangtua siswa yang ada di rumah para guru, para karyawan, atau semua penonton YouTube tentang SMA Negeri 2 Cikarang Barat di sebelah saya ini ada kurikulum HUMAS Pak Boten oh HUMAS ya jelaskan kalau kita program HUMAS itu apa oke baik, masuk saja Pak Haji baik izin memperkenalkan diri dulu Pak Haji nama saya Nanang Garniwa saat ini saya mengajar guru olahraga dan mendapat tugas tambahan sebagai HUMAS tugas utama HUMAS adalah sebagai jembatan antara sekolah dengan pihak luar nanti dulu sudah berapa tahun jadi HUMAS sudah sebetulnya 3 tahun Pak Haji ya karena di tahun pertama saya jadi kesiswaan kesiswaan kemudian HUMAS kemudian kurikulum belum pernah ya belum harus nyobain ya katanya kalau di dalam podcast itu harus dipenggal-penggal begini jangan dibiarkan orang berbicara oh iya siap jadi kalau dipenggal jangan nangis ya iya siap Haji hadirin sekalian karena ini adalah uji coba podcast uji coba jadi kalau ngawur ngelantar kemana-mana mohon dimaafkan Bapak dan Ibu orang tua siswa ini dalam rangka pelatihan saja mudah-mudahan ada manfaatnya nah kemudian kita akan membahas tentang mustika rasa ya mustika rasa itu kan gagasannya Bung Karno di jaman Orde Lama ya tapi ternyata sekarang dibangkitkan lagi oleh Provinsi Jawa Barat dengan cara festival membuka festival mustika rasa untuk mendapatkan atau meraih penghargaan muri muri itu kita tahu di itu adalah gagasannya Pak Jaya Suprana kelahiran Bali yang luar biasa nasionalismenya begitu Bapak dan Ibu kita kenapa tertarik dengan tema ini hadirin sekalian di rumah Pak Jaya Suprana itu punya persepsi bahwa penghargaan dari luar negeri itu justru tidak menguntungkan sebab kadang-kadang pujian-pujian pujian bangsa lain itu ada maunya nah sementara kalau muri itu adalah pujian dari bangsa kita sendiri dan bukan cuma nasional bahkan muri itu juga internasional nah berhubungan dengan Bung Karno dengan gagasannya mengumpulkan dipotong atau ini udah bahas siapa ngomongnya siapa siapa sih siapa siapa sih iya ya dia potong menunggu ini udah bingung ini mikir apa gitu ya dalam rangka melestarikan menu makan nusantara ya di mana bahan-bahannya adalah betul-betul bahan-bahan asli Indonesia dari rempah-rempah nanti dulu hai potong asli rempah-rempah Indonesia jangan jauh-jauh ini kan Bekasi sebutkan rempah-rempah yang ada di Bekasi yang di Bekasi bingung kan? bingung ya ya bingung ya ya untuk mengetahui rempah-rempah Bekasi ini Pak Riki tuh ke Pak Riki lihat ambil gambarnya Pak Riki untuk mengetahui rempah-rempah Bekasi berarti kan harus tahu menu makanannya dulu ya iya menu makanan Bekasi diantaranya adalah sayur pucung gabus pucung gabus pucung dari situ baru ketahui oh rempah-rempah Bekasi apa ayo dites gabus pucung apa rempah-rempahnya gabus pucung bu bingung ya pucung pucung iya lihat pucung bahasa indonesianya pucung apa ya pucung itu gabus yang dibuat sayur warnanya hitam kayaknya salah deh betul Pak gabus itu sayur pucung itu kalau gabus ya gabus kalau gabus itu gabus kalau pucung itu bukan gabus ya ada Pak gabus pucung ya luwak luwak nah pucung itu kelewak itunya kelewak itu pucung itu hahaha ini kalau podcast kayak begini kayaknya viral hahaha jadi yang namanya pucung itu bukan gabus oh iya 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 kelewaknya itu kelewaknya itu kelewak yang dibikin hitam tapi kalau tidak hitam itu bukan kelewak ya namanya apa ya kelewak yang masih putih itu yang dimasakkan sekali itu namanya bukan kelewak itu kalau udah busuk ya hitam itu baru kelewak itu pucung itu yang asli orang Bekasi gak tau juga gak ada di Bekasi hahaha gak tau juga hahaha kameramen bingung teknisi bingung coba ada kesini kameramen itu gambarnya bisa baca oke pura-puranya kita nanti buka di itulah pentingnya ya pentingnya mustika rasa itu ternyata orang Bekasi saja tidak tau tidak tau apa itu pucung dengan kelewak hahaha gabus ya gabus makanya gabus pucung gitu gabusnya ikan gabus pucungnya itu adalah bumbunya itu rempah-rempah iya makanya dulu di proyek itu ada patung lele oh iya tapi dibakar yang dilun-alun itu ya iya tapi dibakar hilang kan hilang kenapa permasalahannya karena lele dengan gabus beda beda itu itu lambangnya lele lah kok Bekasi lambangnya lele harusnya gabus gabus secara logika begitu walau-walau secara politisnya apa yang jelas itu dibakar gara-gara bukan katanya bukan lambang Bekasi Bekasi ya gabus gitu dengan gabus pucung maka lahirlah rempah-rempah yang berhubungan dengan itu harusnya ada pihak ibu disini apa itu rempah selain masa pucung doang pasti ada garam ada cabai ada cabai ada cabai ada ketumbar ya ada jahe jahe kata orang Bekasi aja kagak tahu tentang bubuk pucung tapi ada bawang daun juga kan ya buat itu ya iya tapi pernah mencicipi kan ya sangat sering banget sering obi katanya sayur oli diri sekalian ada yang mengatakan yang namanya sayur pucung itu bilangnya sayur oli karena warnanya hitam hitam itu kelewak itu dari pohon yang bundar segede bola itu nanti di dalamnya ada yang seperti ini keras sekali kayak batok kelapa tapi kecil-kecil sebesar mongkol begini kalau dipecah itu warnanya putih kalau dimakan bisa keracunan harus direndam dulu di air airnya juga direndam dengan air yang berjalan kelewak namanya itu pak? belum jadi kelewak kalau masih putih itu enggak nanti setelah diangkat baru kemudian di sayur itu aduh apa namanya ya lupa ya nah itu apa bahan rasanya itu ya itu pohon pucung itu pohon pucung itu nah kemudian pohon pucung itu kalau kalau diambil kemudian disimpan tidak di belah kemudian direndam di air enggak disimpan aja itu nanti membusuk di dalam itu menghitam itulah yang dipakai bumbu sayur gabus pucu oh begitu baru tahu selama ini makan terus Pak Haji makan terus tapi enggak tahu inilah pentingnya mustika rasa di festival festival maka ide Provinsi Jawa Barat luar biasa dengan adanya festival mustika rasa jadi kita pun sekarang di apa ini podcast ini jadi mengetahui ya bahwa masakan-masakan santara masakan khas santara itu ada yang lebih istimewa kira-kira dari festival itu kan yang di untuk muri itu nanti video terbanyak di upload ya itu kan yang dikejar ya betul nah dibalik itu kira-kira apa apa manfaatnya bagi perkembangan bangsa Indonesia ya jadi mengetahui mengenal apa namanya kebudayaan dan masakan nusantara sekarang minta Pak Doni disamping disini Pak Doni bertiga bertiga ini tes ini mana yang paling bener nih mengetahui katanya nih dengan 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 sayu apa dengan mustika rasa itu nilai positifnya tadi katanya apa tadi mengetahui mengetahui masakan-masakan yang ada di Nusantara secara politis yang lebih luas kira-kira apa Pak Doni melestarikan makanan khas daerah kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat dunia bahwa kita punya masakan yang memiliki cita rasa yang enak yang bervariasi dan juga menyehatkan dua-duanya juga benar ini tapi kayaknya belum sampai ini benar secara secara politik apalagi ini era COVID-19 ya iya ekonomi ekonomi masyarakat kalau bicara begitu kameranya diputer ke diri sendiri dibalik dibalik ya membangkitkan ekonomi bangsa penjuru air mungkin bisa juga salah satu ini ya apa namanya tadi ekonomi itu sehingga warga-warga itu bisa menggeliat usaha itu makanan kuliner gitu dan saya punya anak murid yang jadi ambasador Indonesia untuk Asia dan Eropa namanya itu Megajulela sekarang ada di Perancis atau di Turki sekarang ini dia mengatakan untuk menjual rempah-rempah Indonesia itu kewalahan karena apa orang-orang Indonesia yang ada di Jerman di Perancis Inggris di Turki itu kalau cari makan cari makan yang akrab dengan lidahnya sendiri makanan Eropa ya perutnya kadang-kadang tidak nyaman makanya ada dimanapun dia cari permasalahannya walaupun orang Indonesia bisa masak dengan rempah-rempah yang ada di di Eropa susah cari picung susah di sana rendang jadi rendang berasam nah oleh sebab itu dengan adanya mustika rasa ini ini berarti para petani nah ini ekonomi iya ada nggak yang bertani pohon pucung sekarang kagak ada alamnya aja ada pohonnya diambil buahnya itu nggak ada pertanian pohon pucung nggak ada nah ini diantarannya satu ya pertanian jahe bawang daun itu kan diantarannya seperti itu nah itu jadi itulah mustika rasa sebenarnya untuk topik mustika rasa ini segini aja udah cukup kayaknya karena kepanjangan itu nah tutup dulu hadirin sekalian para orang tua siswa ini termin pertama tentang mustika rasa bertemu kembali di episode yang satu jam kemudian itu tentang ilalang karena ilalang itu ternyata manfaatnya luar biasa ada hasil riset di Australia untuk S2, S3 dan seterusnya itu hanya mempelajari dari akar ilalang akar ilalang akar ilalang itu hasilnya luar biasa oleh sebab itu kita akan podcast tahap kedua yaitu membahas tentang lingkungan yang ada di SMA Negeri 2 Jikarang Barat dimana disini penuh dengan ilalang penuh dengan semak pelukan tentu di dalamnya juga banyak burung dan jamur-jamur liar gitu ya sayang Pak Doni tidak tahu kalau kemarin disana banyak jamur tapi tidak bisa diambil karena susah untuk masuk ke dalamnya demikian barangkali Bapak dan Ibu orang tua siswa mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu tadi terlalu banyak canda karena ini dalam rangka pembelajaran saja katanya podcast itu tidak boleh terlalu serius supaya tidak membosankan ini hanya pembelajaran saja untuk nanti dipelajari oleh siswa oh caranya seperti itu berbicara juga kalau sudah jenuh langsung dipenggal begitu kan ketika ada yang lucu diangkat ke lucuannya jadi anak-anakku sekalian di rumah Bapak disini tidak biasanya gelak tawa karena di podcast saja seperti ini tidak sesuai dengan aslinya yang namanya orang itu harus acting di dalam podcast harus acting sebagai bahan gambaran barangkali wabilahi topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh